Intro Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami Agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami Dan sihir yang telah kami paksakan kepada kami melakukannya Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya Quran Surat At-Toha ayat 73 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa tawakalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya Farid Hasan di Bali di rumah Anda Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Seorang langsung berbernama Mbak Fia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pemirsa selain Mbak Fia ada juga Ustadz Muhammad Muhauri Muslim Yang nantinya akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang jalan oleh Mbak Fia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih while setelah hadir di tawakal Nah alhamdulillah baik ustaz sehat? Alhamdulillah sehat сразу alhamdulillah baik Dan pemirsa langsung saja kita tanya Mbak Fia Mbak Fia ada permasalahan hidup seperti apa Sehingga Mbak Fia memberanikan diri untuk bercerita di tawakal Iya, saya merasa hidup saya hancur sekarang ini. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Iya, sejak saya putus dari mata pacar saya. Saya putus dari mata pacar saya karena saya tidak suka, maksudnya saya tidak sudah mengakuat lagi sama sikap dia yang egois dan emosional. Jadi saya minta putus sama dia. Kemudian dia mau putus ya? Dia tidak terima. Dia tidak mau putus. Terus? Dia tidak terima saya, dia marah sama saya. Lalu dia mendorong saya ke tembok. Dia lalu mengancam saya. Dia mengancam. Lihat saja, nanti hidup kamu akan hancur. Pia! 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 Apaan sih? Kamu kenapa sih? Aku telepon tidak diangkat. Di SMS? Di WhatsApp? Tidak juga dibalas. Kenapa? Kamu tidak. Eh, ya. Kenapa sih? Pia! Aku bertanya loh. Iya. Dengar ya, aku mau kita putus. Putus? Kamu bercanda kan? Memangnya aku salah apa sih sama kamu? Aku serius. Aku mau kita putus. Iya, emangnya aku salah apa sama kamu? Kamu masih nanya. Kamu tuh egois, emosional, keras kepala. Aku udah gak kuat lagi sama kamu. Ya, tapi itu semua kulakukan menunggu, kan? Ya, tapi aku udah gak kuat sama sikap kamu. Aku mau kita putus. Huh? Gue gak terima nih giniin. Lu putusin sebelah pihak. Gue akan buat hidup lu hancur. Ingat itu! Terserah, aku gak peduli. Kamu sekarang pergi dari sini. Aku udah gak kuat sama kamu. Aku mau kita putus. Pergi kamu dari sini. Pergi! Dah! Terus kemudian setelah putus dari dia. Saya dilamar. Ya, saya dilamar. Saya menikah. Dengan orang lain, saya menikah. Saya mempunyai anak. Saya iri perjalanan kami menikah. Hidup kami tidak harmonis. Tidak harmonis seperti apa? Kamu selalu bertengkar karena masalah. Sama ekonomian. Kadang saya juga suka marah-marah. Gajelas sama suami dan anak saya. Iya. Oke, itu kemudian sampai berpikir ada hubungannya sama mantan itu apa? Gara-gara yang ngancem tadi itu di awalnya. Karena saya selalu keingetan terus. Dan saya juga konsultasi ke orang pintar. Ketua orang pintarnya saya diguna-guna sama mantan saya. Pak Ustadz, ini kasih sumpah dia. Putus dari pacarnya, pacarnya ngancem. Kalau dia nanti kehidupan berikutnya adalah gak bahagia. Dan ada ditemukan itu indikasi. Ada kemungkinan ada main guna-guna diisi itu, Pak Ustadz. Pertama, yang perlu kita garisbawahi masalah pacaran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sering membahas nih apa sih, pacaran itu apa sih? Di agama Islam itu tidak dikenal namanya pacaran. Kenapa tidak dikenal? Kita sering melihat orang pacaran itu sering berduaan. Antara laki dan perempuan yang bukan mahrumnya. Ini gak ada hubungan apa-apa. Yang istilah dalam syariah kita namanya kholwat. Kholwat itu gak boleh. Harap. Nah ini sekarang sudah umum. Bahkan sebagian orang tua kita malah merasa minder kalau anaknya itu gak punya pacar. Na'udzubillah minjali. Kenapa gak yakin kepada Allah bahwa saya segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah pasangannya. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah walaupun nanti kita usaha cari. Tapi usahanya itu harus cara yang benar. Bukan dengan pacaran. Dosa yang paling besar adalah dia berdua-duaan. Yang kedua kalau orang pacaran itu biasanya pegang-pegang tangan. Kalau sekarang mungkin diawali dengan chatting. Dia kirim WhatsApp ataupun melalui Facebook atau medsos yang lainnya. Dengan kata-kata yang menggugah syahwat. Ini jelas sudah dilarang. Larangannya adalah di Quran itu mengatakan wala taqorabuz zina inna hukana fahishatawwasa asabila. Jangan mendekati zina. Orang melakukan zina itu tidak langsung melakukan zina tidak. Ada pengantar-pengantarnya dengan kata-kata, kata-kata yang lembut, kata-kata yang membuat syahwat. Ini sudah zina. Ini dilarang. Kemudian kembali itu setelah ngomongan kata ketemu pegang-pegang tangan. Ini saya kira ini pengalaman kita deh. Kita tinggalkan, kita jagain, jangan. Tidak ada. Di Islam itu tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas Walid, masalah guna-guna. Ketika kita melakukan pacaran, ini sudah kemaksiatan, sudah meningkatin zina. Nah kemudian putus dengan cara nggak baik juga. Ya kan? Si pihak laki-laki tidak terima. Kan begitu. Dengan mengancam, nanti hidup kamu tidak akan bahagia. Atau akan hancur. Catatan pertama, yang memiliki hidup itu Allah. Yang memberikan hidup, Allah. Yang mengatur kehidupan itu Allah. Yang mengatur nasib kita itu Allah. Kita nggak usah percaya atau nggak usah takut dengan ancaman seseorang kalau dia itu mau mengancam kehidupan kita. Nggak perlu. Kenapa kita punya Allah? Terus, tadi benar nih. Selama beliau menikah dengan suami yang sekarang, hidupnya terasa hancur. Setiap hari cek cok. Bahkan kalau malam, teringat terus. Nah ini persoalan adalah, ada nggak si sihir itu? Ada nggak si guna-guna itu? Ibu Pia datang kepada orang pinter. Nah ini orang pinter, ini apa sih sebetulnya? Ini kan sebetulnya konotasi juga nih. Orang yang dianggap mengerti hal-hal goib. Ini dianggap orang pinter. Padahal orang pinter di kampus-kampus juga orang pinter. Iya. Ada dua pendapat memang. Kalau menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, bagian guna-guna itu adalah bagian dari sihir. Sihir. Iya. Gila. Nah sihir itu munculnya, sejarahnya kalau kita buka di kitab tafsir imbunuk kafir, itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Itu sudah ada sihir. Bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tetapi jin. Setan yang mengajarkan sihir. Sihir itu macam-macam Mas Wali. Ada orang bikin pelet, atau yang disebut mahabbah. Ada yang bikin tipuan mata. Ada yang nanti bikin orang biar hebat. Kalau menurut Imam Ar-Razi ada delapan macam. Nah, salah satu dari bagian sihir itu adalah guna-guna. Guna-guna itu apa? Orang yang dulu pernah berhubungan dengan seseorang, sehingga nanti karena sebuah kekecewaan, dibikin tidak tenang. Mirip dengan apa yang dialami oleh Mbak Fia. Apa Mbak Fia ini. Berarti saya benar-benar diguna-guna ya Pak Ustaz Salamatan pacar saya. Begini Ibu. Saya bukan ahli itu. Tetapi kalau melihat sebuah ciri-cirinya bisa jadi iya. Bisa jadi ini bagian ada upaya. Bahwa ada orang yang tidak suka atau kecewa, maka dia berusaha mencelakakan seseorang. Dulu pacarnya suka karena dikecewakan, kemudian ini dibikin sengsara. Ini pernah terjadi juga kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah mengajak orang untuk menyembah Allah. Untuk beriman kepada Allah. Untuk beramal soleh. Rasulullah kadang disihir. Kadang dikirim racun. Nah itu mirip. Nah ini bagian dari sihir. Apa yang harus dilakukan? Pertama sih kita oke lah kita percaya kepada Allah. Seandainya pun toh ada. Dan kita alami seperti yang dialami Mbak Fia ini. Yang paling utama kita kembalikan kepada Allah SWT. Saya boleh nanya Ibu. Mbak Fia rajin sholat nggak? Saya sholat, tapi setiap saya sholat, kalau saya mau ambil air udu, saya merasakan hal aneh Pak Ustadz. Ya, jadi setiap saya ambil air udu, air udu-nya terasa panas. Saya kepanasan, tapi tetap saya ambil air udu. Iya, terus saya juga mengaji kan. Saya baca Al-Quran. Ketika saya memegang Al-Quran itu, rasanya tangan saya kayak tusuk-tusuk jarum Pak Ustadz. Saya memang sempat dibully sama tetangga saya, karena saya dibilang orang stres. Iya, karena saya marah-marah gitu teman-teman. Iya, karena saya sering marah-marah, nggak jelas, dan teriak-teriak. Sampai saya kerasukan Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Mas! 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 Astagfirullah. Fia? Mas, badan aku panas semua. Kamu tenang ya, kamu tenang ya. Coba, mulut gue. Kamu tenang. Oke. Kamu coba nyebut istighfar. Istighfar, dengarkan mas. Istighfar. Ini panas banget mas. Ini panas banget. Oke, kalau gitu dengerin mas ya. Astagfirullah. Mas! Bismillah. Makin panas! Allah! Kamu diam mas! Aduh, jangan ini! Ah! Ah! Terus banget! Kamu tenang. Stop! Mas balik lagi ya. Kamu tenang disini. Ah! Ah! Sakit mas! Ah! Ah! Sakit mas! Ah! Yang kalau tadi dibilang guna-guna ini. Pertama ada sebuah hadis begini. Barang siapa datang ke orang pinter. Kemudian atau dukun. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Kemudian membenarkan apa yang diucapkan. Ini pertama nih. Ini tentang keimanan kita. Agar nanti kita bersih dari hal-hal itu dulu. Kita singkirkan dulu. Nanti kita bersihkan dulu. Apa yang ditinggalkan. Orang yang datang kepada orang pinter. Bertanya sesuatu dan membenarkan. Maka dia tetap kafir dengan apa yang diturunkan. Artinya apa? Tadi kalau datang kepada orang pinter. Sebetulnya gini. Bukan bertanya. Tetapi adalah kita meminta bantuan. Untuk agar kita ini butuh sesuatu. Saya tuh pas di orang pinter itu. Saya salah jalan Pak Ustaz. Saya malah dimandikan kembang. Dan dililitkan kafan badan saya. Nah makanya ini saya bilang. Kesana itu kita harus mencari orang pinter yang mendekatkan kita kepada Allah. Dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan oleh orang-orang yang punya sanat kepada Rasulullah. Salam. Bukan dengan cara yang salah. Saya mencoba ke Pak Ustaz. Untuk diruqiyah. Tapi masih gangguannya. Nah. Sebagaimana ini Mas Wari. Orang sakit itu kita persis sakit badan. Saya kira tidak ada obat yang sekali minum langsung cemburu. Tidak ada. Mesti sebagai proses. Sama dengan kalau baju kita ini kotor. Rasanya kalau lagi kotor banget. Mesin-mesin cucinya kucingnya diulang-ulang. Atau kita kucingnya itu berulang-ulang. Sama dengan ini kita mau membersihkan. Maka datanglah kepada orang yang dengan cara syariat. Yang kira-kira mendekatkan diri kepada Allah. Bukan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Agar tidak diganggu setan. Karena pada prinsipnya guna-guna yang dikirim itu adalah setan. Itu banyaklah baca ayat kursi. Iya Pak Ustaz. Minimal setelah sholat fardu. Baca ayat kursi. Iya Pak Ustaz. Bacalah terus-terus baca. Itu benteng. Semakin banyak kita baca. Insya Allah akan membentengin kita. Jadi kalau tadi bilang sudah datang kepada Ustaz Rudi Rukyah. Tidak apa-apa. Sama dengan kita sakit datang ke dokter. Karena saya ingin sembuh Pak Ustaz. Saya tidak mau begini terus. Saya capek dan malu. Bikin malu pertua saya. Nah ini pelajaran kita pemirsa juga. Kalau kita benci sama orang. Jangan mengganggu orang. Dan kita itu tidak boleh benci. Ini kalau tadi ada orang mengganggu. Kita kalau menyebabkan orang lain tidak suka. Berarti kita membuat orang lain sengsara. Kita akan dibuat sengsara. Kasian. Bila sudah punya kehidupan. Punya suami. Punya anak-anak. Saya kira sangat terganggu. Kita masih bersyukur. Ibu Fia suaminya masih bersabar. Anak-anaknya masih ada. Ini mungkin masih ada pertolongan dari Allah SWT. Tapi akhir-akhir ini. Keluarga bagaimana? Setelah Mbak Fia sering marah-marah. Tahu gitu. Kasus itu apa yang menyebabkan Mbak Fia. Kalau Mbak Fia ini digunuh guna tahu? Kalau ibu mertua saya. Tahu. Malah kasihan sama saya. Dan menolong saya. Tapi Mbak Fia masih tetap marah-marahin terus. Sama ibu marah sama ibu mertua. Tapi di luar kesadaran saya. Oke. Nah Ustaz ini ada enggak kemungkinan nih Pak Ustaz. Ketika Mbak Fia datang ke orang pintar. Dan dia percaya. Ternyata percaya. Itulah yang terus membayangi kehidupan Mbak Fia nih sebenarnya. Ada kemungkinan itu enggak Pak Ustaz? Ya. Tadi sudah saya bilang. Sudahlah kemarin yang sudah datang kepada orang pintar. Sekarang udah kita istighfar yang banyak kepada Allah. Anggaplah karena kemarin kita tidak tahu. Sekarang udah tahu datang orang yang benar-benar bisa bantu kita. Siapa itu? Yang orang tadi. Misalnya tadi mendoakan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Karena kita kira. Sebagaimana dokter lah. Ya Mbak Fia. Dokter tuh bertingkat-tingkat. Ada yang Mbak Riu Junior. Ada yang Ustaz Senior. Ada yang Pro. Ikan gitu kan. Orang yang ngerti juga sama. Ada yang mengobatin dengan ilmu beginian. Guna-guna juga sama. Saya juga menyesal Pak Ustaz. Karena saya sejak ngikutin sesuai aturan orang pintar itu. Setiap jam 12 malam. Saya selalu diganggu. Sama bisikan-bisikan gaib. Memanggil nama saya. Manggil-manggil nama Mbak Fia terus. Iya. Terus kemudian ada menyuruh apakah itu ga ada. Ga ada sih. Tapi dia selalu mengganggu saya setiap malam. Sampai saya ga bisa tidur. Sampai besok pagi. Iya. Memang makanya saya bilang tadi Mbak Fia. Udah sekarang sudah itu dibuang. Iya Pak Ustaz. Kalau misalnya nih. Misalnya ada sesuatu yang dulu pernah dikasih apapun. Sudah sekarang dibuang. Iya. Nanti kemudian minta lah kepada Ustaz yang alim. Atau orang yang waro. Orang yang dekat kepada Allah. Agar didoakan. Iya Pak Ustaz. Agar bersih nih bersih. Kalau belum sembuh ya bertahap pelan-pelan. Iya. Sekali, dua kali, tiga kali. Tetapi benteng yang paling ampuh. Obat yang paling menjarah itu diri kita sendiri. Iya Pak Ustaz. Kita tawakal beriman kepada Allah. Sekuat-kuatnya. Nanti insya Allah akan diang dengan itu. Marah-marah saya akan hilang. Insya Allah. Sama anak dan suami saya. Bahkan saya sampai banting-banting barang kalau saya udah marah. Iya. Suka enggak terkontrol. Masih sabar. Mbak Fia ada melakukan kekerasan juga enggak ke suami selain banting barang? Iya. Sampai sejauh itu enggak maksudnya mukul kah atau apakah gitu ke suami? Ya paling cuma adu mulut aja sih kalau bertengkar sama suami. Iya kan. Sama saya ya suka banting-banting barang aja. Dan melakuan itu di depan anak. Anak melihat. Mohon maaf anaknya berapa? Anak saya ada dua. Ada dua. Mereka melihat pertengkaran itu? Iya. Ya Allah. Bahayanya di sini nih Pak Ustaz. Itu karena saya enggak sadar. Saya juga malu. Ini karena melihat ada faktor lain. Jadi anak jadi korban. Iya. Saya kasihian sama anak saya Pak Ustaz. Iya. Sekarang tadi saran saya pertama sholatnya dirajinkan. Iya. Terus saja. Iya saya tetap maksain. Yang bikin manfaat yang bikin mau dorot itu Allah. Iya. Enggak ada. Enggak usah yakin ini enggak ini ada. Pikiran saja dipaksa hidup. Iya. Sholat jangan sampai telat. Iya. Jangan sampai ketinggalan. Iya. Karena itu adalah doa di sholat. Doa yang paling doa kebetulan sholat. Iya. Jadi sholat. Ya maka tadi habis sholat. Bacalah ayat kursi. Iya. Ayat kursi hafal kan? Iya. Bisa. Baca. Kemudian tambah nih. Iya. Baca al ikhlas tiga kali. Kemudian al falak sekali sama anas. Iya. Karena juga di al falak itu ada. Ya Allah aku berlindung dari perempuan-perempuan. Ini dukun. Ini dukun. Yang meniup buhul. Tapi dengan bacaan surat al falak insya Allah kita berlindung kepada Allah. Amin. Nah ini buktinya memang ada sih. Kemudian ada upaya yang lain. Minta tolong orang yang aneh. Orang yang ngerti. Orang yang bisa merupiah. Iya. Itu masyarakat. Lafiyah saya masih penasaran tadi ketika dibully sama tetangga. Iya. Mbak Fiyah ketika sadar nih. Tahu dibully kan pada satria-satria kan gak sadar nih. Iya. Tapi pernah kan ada tahu sadar wah ternyata tetangga saya ngebully nih. Mbak Fiyah itu caranya gimana ngomong-ngomong sama tetangga? Iya. Jadi waktu itu saya pulang dari pasar. Saya gak sengaja denger ada tetangga saya ngegosipin saya. Tidak ada tetangga saya ngegosipin. Eh tiba-tiba siap. Tidak setres. Yang suka marah-marah sendiri tuh. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Makasih ya. Bener bu. Dia itu kan rumahnya depan rumah saya. Tiap hari tahu gak kerjaannya marah-marah. Banting bareng lagi. Bener. Anaknya juga sampai kena marah terus. Ih serep. Eh kamu ngapain nunjuk-nunjuk saya? Iya. Gak dengar kenapa? Eh kalian ngapain ngegosipin orang? Kurang kerjaan. Eh emangnya kenapa? Ini bukan gosip tapi fakta. Kamu itu stress. Eh kalian ngasih sama ibu amma. Ngapain kalian ngasih sama ibu kamu? Masih mati. Ini mudah semua. Udah. 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 Apain gak salah-apa-apa mereka ngomongin saya. Kalau misalnya kita punya nih, menemukan tetangga seperti itu, itu harusnya apa yang harus kita lakukan? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di syariat kita itu ada namanya hak puljar, hak bertetangga. Gitu kan, antar tetangga dan tetangga itu saling menghormati, dulu ada kisah seorang ulama, seorang Kiai, karena Kiai di kampung, ini tetangganya berantem terus nih, gitu kan, persis nih, dia dengan tetangganya berantem, karena apa merasa digangguan, tapi kerennya nih sang Kiai didatang Pak Kiai, tetangga saya selalu mengganggu saya. Yang satu ngomong, dia mengolok-ngolok, saya gila, gitu kira-kira. Apa kata Kiai, Al-Jarwal Majururumut Al-Likon, tetangga dan saling tetangga itu harus saling berhubungan. Maksudnya apa, kalau ada tetangganya sakit, bukan malah diolok-olok, bukan malah dicacimaki, bukan malah dihina, ditolok. Kita tahu Ibu Fia ini sedang sakit. Entahlah misalnya sakitnya karena guna-guna atau memang stres misalnya nih, benar nih. Ya nggak pantas kita itu sesama tetangga saling mengolok. Dalam hati surah-surah mengatakan, Orang itu kalau dikatakan muslim baik, itu kalau tetangganya, orang sekitarnya merasa aman dari lesannya, dari tangannya. Ini pelajaran bagi kita semuanya, kalau ada seperti Ibu Fia ini, bahaya tetangga, jangan malah kita olok-olok. Kalau perlu malah aib tetangga itu ditutupin. Man sataro oyu ba'akhihi, satarollahu oyu bahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya, menutup aib tetangganya, Ibu Fia ini sekarang sedang sakit. Ini kan aib, gitu kan. Sedang teriak malam-malam, kelihatan berantem sama suami. Alhamdulillah suaminya sabar, ini aib. Janjinya Rasulullah barang siapa, menutup aib tetangganya, menutup aib saudaranya. Allah akan tutup aib-aib kita nanti di hari kiamat. Kita ini nggak ada yang nggak punya aib. Nggak ada yang punya, kita bersih suci nggak ada. Pasti semuanya punya aib. Cuma kadang aib kita sedang ditutup oleh Allah. Kita beruntung. Makanya kita tutuplah aib orang lain, agar nanti aib kita ditutup oleh Allah. Itu pelajaran kita ini, Mas Fahri. Mafia sering ribut. Kayak kita tadi kan katanya ada juga masalah soal ekonomi di rumah. Di rumah tangga ya. Nah boleh tahu nggak suaminya kerja di mana? Sudah bekerja? Iya, suami saya sudah bekerja. Tapi ngojek online. Oke, cukup online. Oke, cukup online. Sementara Mbak Fianya sendiri kerja? Saya belum bekerja. Belum bekerja. Saya ngurus anak aja. Oke, jadi selama bekerja tapi semua kewajiban apa yang dilakukan suami dilaksanakan kan? Tapi akhir-akhir ini suami saya mulai berubah sikapnya. Iya, dia jadi pulang. Maksudnya, dari pagi kerja pulang sampai pagi lagi. Iya, selesai nungguin setiap malam. Sudah pernah nanya sama suami kenapa dari pagi-pagi pulang pagi lagi? Sudah pernah nanya? Sudah, katanya. Apa yang jawabannya? Sedang mencari rezeki. Mencari nafkah. Cari nafkah. Iya. Buat saya dan anak-anak. Tapi setiap saya tanya uangnya kemana katanya ada di ATM. Tapi saya nggak dikasih. Ini persoalan lamba lagi. Ini pemeriksa para suami. Suami itu wajib mencarikan rezeki. Tapi wajib juga menjaga. Jadi nggak ada orang suami sampai 24 jam. Pecuali memang lagi keluar kota nih. Ini kan misalnya hanya kerjanya di dalam kota. Masa iya, misalnya Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan. Misalnya begitu. Nggak bisa keluar. Perhatikan wahai suami. Istri punya hak untuk dilindungi. Kewajiban nafkah itu tidak hanya nafkah lahir. Tetapi juga batin. Batin itu bukan hanya syahwat. Bukan karena hubungan badan. Tapi ketenangan. Pengayoman. Itu penting. Kan begitu ya. Maka wahai para suami. Jangan hanya memikirkan jasad. Fisik. Nafkah. Batin juga penting. Nafkah ketenangan itu penting. Karena kita ini terdiri di dua. Jasmani. Dan rohani. Jasmani saja tidak cukup. Harus rohani. Tapi jasmani harus diisi dengan nafkah yang halalan. Toyiban. Nanti akan pengaruhnya ke rohani. Paket. Itu mas maaf. Mbak Fia. Maaf nih kalau saya nanya kayak gini ya. Ada gak sih mungkin. Suami gak pulang. Kerja sampai segitu lamanya. Karena mencoba memenuhi tuntutan yang Mbak Fia. Mbak Fia ada nuntut apa gak sih yang lebih dari suami? Enggak. Saya gak pernah nuntut apa-apa. Saya cuma pengen ya maksudnya kerja ya waktunya pulang-pulang gitu. Silahkan kerja keras di luar tapi memang waktunya pulang-pulang karena butuh kehadiran suami. Iya saya butuh teman. Saya butuh teman curhat. Saya kalau sendirian saya merasa ditemani sama luk gaib. Nah ini penting juga ini mungkin pesan khusus kepada suaminya ini. Mohonlah diperhatikan. Gak cukup. Itu sudah punya anak dua. Tadi sekali lagi jangan hanya materi dah. Karena apa? Kalau saya lihat Fia ini sudah sabar. Sudah bagus. Pengen butuh teman. Dan yang pertanyaan bagus Mas Farid tadi. Gak minta apa-apa. Ini istri yang soleh. Yang bagus. Gak minta apa-apa. Saya menarik ada sebuah kisah dulu. Kisahnya orang-orang soleh. Dimana ketika suami itu berangkat kerja. Sang istri inilah mengantar ke pintu rumahnya sambil berpesan. Ini pesannya seorang istri yang soleh. Wahai suamiku. Saya masih mampu untuk menahan lapar. Tapi saya tidak mampu untuk menahan panasnya api neraka. Ini pesan istri kepada suami ketika mau berangkat. Artinya apa? Kalau Anda pulang gak membawa rizki. Kami dan anak-anak masih mampu menahan lapar. Tapi kami tidak akan sanggup kalau kau suami pulang bawa rizki. Tapi tidak halal. Yang akan menyebabkan kita semuanya masuk ke nerakanya Allah SWT. Ini pesan pintar. Nah Mbak Fia masih ada pertanyaan berikutnya adalah nih kan Mbak Fia kan sering marah-marah. Iya. Ada gak pernah ngomong sama suami. Mungkin nih Pausa saya cuma ngambil sisi dari lain aja barangkali gitu suami gak pulang takut dimarahin sama Mbak Fia. Sudah sih, sudah. Sudah, tapi dia selalu cuek sama saya. Selalu cuek? Iya. Oke ya mungkin tadi mudah-mudahan nih rekaman ini atau misalnya suaminya Mbak Fian Diat nonton atau rekaman yang kita kasih mudah-mudahan dia ada tersentuh hatinya. Amin sama kita berharap. Mungkin kan ada beberapa suami memang berpikir ketika disuruh nyari kerja yaudah intinya gue udah maksimal kerja ya tolong lu juga inget apa pahamin gue. Nah ini, ini apa kasus standar yang ada di rumah tangga biasanya ya Pausa saya. Mudah-mudahan gak begitu lah ya. Iya mudah-mudahan. Terus suaminya ngerti akan kembali. Iya. Mungkin begini Ibu Fia coba dirubah cara mempergaulian dengan dirubah sedikit. Mungkin tadi kan sudah ini, sudah mulai berkurang lah marah-marahnya. Ya mungkin fair aja sama suaminya bilang, wah suami saya harap saya gak akan minta apa-apa ini. Saya hanya berharap engkau, engkau yang bisa membimbing saya itu lebih enak kok ya. Lebih indah insya Allah. Karena apapun kejadiannya lebih baik kita bersatu. Ya saya takutnya dia berubah karena saya seperti ini gitu. Mudah-mudahan. Makanya terus memohon kepada Allah. Ibu Fia bersyukur, tetap bersuami yang luar biasa. Kita berhadap orang-orang ini masihlah hantinya. Artinya tetap dijalin komunikasi sama suami. Dan jangan putus komunikasi sama Allah ya Pak Ustadz. Itu paling penting. Iya. Mbak Fia ada yang mau ditanyai lagi ke Pak Ustadz? Saya mau bertanya Pak Ustadz. Bagaimana cara saya agar saya bisa menghindari orang-orang yang menjolimi saya? Pertama, sudah. Kita gak usah seudun sama orang. Sudah itu ada satu. Misalnya kalau ada berbuat dolim, ikhlasin aja. Memang sebagai manusia kita berhak kok melakukan perlawanan atas orang yang berbuat dolim. Itu boleh. Tetapi kalau kita mau meningkat lebih di atas, yang disebut ihsan, itu kita mengampunin sudah. Karena ada sebuah hadis. Ada seorang sahabat dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu hanya gara-gara dia itu ikhlas atas pelakuan orang kepada diri. Saya sudah serahkan semuanya kepada kamu. Ya Allah, saya ikhlaskan semua orang yang pernah berbuat kepada saya. Tapi kalau kita punya kewajiban, kita penuhin. Itu dijamin oleh Rasulullah, orang yang masuk surga. Amin, amin ya rupanya. Kalau udah berbuat dolim, ya kalau kita bisa ingetin, kita ingetin. Eh, ada dolim sama saya. Kita misalnya orang punya hutang sama kita, kita wajib tagi. Tapi kalau dia gak mampu, kita ikhlaskan. Kita akan lebih mulia. Nah, itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya juga, gimana caranya biar saya bisa jadi orang yang normal lagi kembali? Ya, tadi saya sarankan, diulangi lagi, tetap membantu orang Ustadz atau yang di Rukia. Bantuan yang paling aktif dari diri sendiri. Nabi sholat, baca al-ikhlas tiga kali, al-falan, al-nas, umirin ayat. Ya, sama seperti bacaan di Rukia. Ya, insya Allah. Yang perlu dipahami, tadi Pak Ustadz bilang, seperti orang minum obat, gak bisa begitu minum masuk sebuah. Artinya memang harus berkali-kali. Memang siapa tahu, mungkin dia masih terus berusaha. Ketika kita makin berkali-kali melawannya itu, dia akan hilang dengan sendirinya sih. Ya. Baik, terima kasih. Mafia sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, Pak Ustadz. Buat pembersi di rumah, agar tidak terulang kembali, atau bahkan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Bagaimana manfaatnya. Amin. 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 Terima kasih, Pak Ustadz.